Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Rasallallahu wasallam ma'ala muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajumahin maba'ad InsyaAllah kita lanjut daris kita dalam At-Tasriful Izzi ini adalah majlis yang ke-13 insyaAllah kita lanjut masih dalam Nun Tawqid halaman 69 di Matan wa'akul fi amril hadir mu'akidan bin nun asyaqilah contoh fiil amr yang hadir tadi kan yang raib pakai lam amr disambung dengan fiil mughali sekarang yang diperintah itu orang yang hadir ada mukhatab yaitu fiil amr dikasih nun tawqid setilah jadinya unsur unsura unsuru unsuri unsura unsurna kalau masuk nun tawqid jadinya unsuranna unsuranni unsuranna unsurinna unsuranni unsurnanni ini kalau ini kalau nunnya sakilah kalau kalsifah seperti sebelumnya ya ya nun tawqid itu tidak bersambung dengan fiil yang ujungnya ada nunniswah ya tidak pula bersambung dengan yang ujungnya ada alif tesniah ya jadinya tiga saja ya unsuran itu antah unsurun antum dan unsurin anti ya antumah tidak ada antunna tidak ada lalu bagaimana menawqidnya paketnya nun tawqid sakilah ya bisa ditawqid tapi khusus sakilah tidak bisa kalsifah penjelasannya sudah dijelaskan kemarin itu nanti ketemu dua sukun samakan dengan ini fiil-fiil yang lain yang sama dengannya yaitu fiil mudari disamakan dengan yang sebelumnya fiil amr disamakan dengan yang baru ini selesai dari fiil mudari ya sekarang kita masuk pembahasan baru pembahasan sesuai urutan terserif ya setelah fiil mudari itu kan ada isim fa'il dan isim maf'ul ini yang kita bahas sekarang insyaallah isim fa'il wal maf'uli minas sulasi il mujarrad ya isim fa'il dan maf'ul dari sulasi mujarrad wa amma isim fa'il wal maf'uli minas sulasi il mujarrad fal aksaru an yadi asmul fa'il minhu ala wazni fa'il ya isim fa'il ya dan maf'ul dari sulasi mujarrad sulasi mujarrad yang enam wazan itu maka kebanyakannya isim fa'ilnya itu wazannya fa'il ya seperti namanya isim fa'il banyaknya wazannya seperti itu fa'nya fatah setelahnya alif kemudian a'in dikasrah takul nasirun ini tasrifannya nasirani nasiruna nasiratun nasiratani nasiratun ya itu jama'nya jama'nya yang lain nawasiru jama' untuk mu'annas juga jadi jama' mu'annas untuk yang nasiratun jama'nya ada dua yang pertama nasiratun jama' mu'annas kemudian bisa juga nasiratun dengan jama' taksir nawasiru ya sirah mentahal jum'at ini sinfa'il sulasi mujarrad walakstar an yagi asmul muf'ul minhu ala wazni muf'ulin kalau ismuf'ulnya dari surat mujarrad seringnya wazannya seperti ini muf'ulin seperti namanya takul dari kata nasara mansurun mansurani mansuruna mansuratun mansurakani mansuratun ada dua yang pertama pakai jama' mu'annas mansuratun yang kedua pakai jama' taksir mansuratun kemudian isim muf'ul untuk fi'il-fi'il yang dia itu selalu bersambung dengan huruf jar maka ketika kita buat isim muf'ul itu huruf jar yang disambungkan dengan fi'ilnya juga disambungkan dengannya misalnya fi'il marrah ya murru ya kita lihat dia selalu pakai ba' ya marrah tu bi'za'idin ya ya murru z'aidun bi'al-madrasati misalnya marrah a'ishatu bi'khadijatah ya selalu pakai ba' ya melewati ya maka ketika dibikin isim muf'ul huruf ba' itu juga disertakan ya contohnya disini memrurun bi'hi memrurun bi'ima memrurun bi'him memrurun bi'ha memrurun bi'hima memrurun bi'hinna ya perhatikan disini fi'il-fi'il yang ketika penggunaannya pakai huruf jar isim muf'ulnya tetap muf'ron ya yang berubah-ubah atau serifannya adalah zamirnya ya karena yang kan dilewati ya dia satu orang dilewati dia dua orang dilewati mereka banyak orang dilewati laki-laki ya memrurun bi'ha dia satu orang perempuan dilewati ya dilewatinya tetap muf'ron kemudian yang dilewati itu yang dibikin jama' kata beliau rahimahullah fatusanni watajma'u watuzakiru watu'annisu az-zamira ya yang kamu bikin tasniah jama' muzakkar mu'annas adalah zamirnya ya kapan itu fima yata'adda bi'harfil jar ya itu pada fiil-fiil isi maf'ul pada fiil-fiil yang pakai huruf sejar lasmal maf'ul yang kamu rubah-rubah bukan isi maf'ulnya ya contohnya misalnya fiil radiyah ya radiyah seperti itu juga pakai an misalnya radiyallahu anhum radiyallahu anha ya maka ketika dibikin isi maf'ul sama aliyun marziyun anhum ya a'ishatu marziyun anha ya as-sohabah marziyun anhum as-sohabiyat marziyun anhunna ya seperti itu ya banyak fiil-fiil yang seperti itu dalam artian ketika dipakai nyambung dengan huruf maka cara mentasrif isi maf'ulnya seperti itu ya kemudian tadi kan dibilang isi maf'ul itu wazannya maf'ulun ya sekarang beliau bilang disini wazannya isi maf'ul yaitu kata yang bermakna objek itu tidak selalu berwazan maf'ulun tapi ada wazan yang lain kata beliau waf'ilun wazan fa'ilun ya fa'nya fathah a'in kasroh selahnya ya fad yaji'u bima'nal fa'il wazan ini fa'ilun kadang bermakna isim fa'il pelaku yang me seperti arrahim artinya yang bermakna arrahim yang menyayangi arrahim wabimakna al-maf'ul juga bisa bermakna maf'ul yaitu yang di calqatil yang dibunuh bimakna al-maqtul jadi diperhatikan catatan isim yang berwazan fa'ilun maknanya bisa dua bisa bermakna isim fa'il yang me pelaku berarti bisa juga bermakna isim maf'ul diperlakukan yaitu yang di juga bisa bermakna yang ketiga bermakna sangat sangat mubalagah ini yang bisa kita bahas di majlis ini insyaallah barakat al-raqikum s.a.w. ala muhammad wa'ala s.a.w. selamat menikmati